bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hidayat nur di channel gue hidayat nur dan kali ini gue mau sharing bagaimana caranya kita beriklan di instagram dengan menggunakan instagram sponsor jadi baru-baru ini beriklan di instagram itu benar-benar sangat mudah banget ya kalau dulu kan cuman klik-klik selesai gitu terus gak ada detail-detail khusus yang kita bisa pilih gitu nah kalau sekarang beriklan di instagram yang menggunakan sponsor itu bisa jauh lebih detail kayak kita menggunakan facebook ads cuman gue kemarin udah nyobain ya untuk gue banko dan untuk jualan gue sendiri ya, jualan pribadi gue sendiri dan itu lumayan berdampak dan berefek juga ternyata dan emang gak bisa dipungkirin emang marketnya instagram masih oke banget sih buat beriklan yuk kita cobain langsung ya teman-teman teman-teman yang pasti punya dulu akunnya oke jadi misalnya teman-teman mau jualan di instagram dan mau beriklan di instagram pertama-tama usahain teman-teman feednya tuh udah banyak ya udah 27 atau 9 kayak gini nih ini kan akun pribadi gue ya sebenernya sebagai contoh aja kan misalnya gue pengen beriklan produk ini nih bara nih salah satu produk yang emang lagi gue kembangin misalnya gue pengen produk bara yang pengen gue iklanin gue tinggal pilih feednya atau gue posting dulu satu terus gue bikin karusel jadi bisa diselit ke kanan ke kanan-kanan gitu kayak gini nih tuh gitu tuh ada harganya di belakangnya nah ini kan iklan lagi gue jalanin ya ada tulisannya currently promoted jadi ini lagi beriklan lagi jalan iklannya nah cara beriklannya misalnya nih gue pilih salah satu ya ini kita tinggal klik bacaan promote di sebelah kanan bawah itu warna biru nanti kita akan masuk ke dalam dashboard kayak gini tujuannya yang pertama ada pertanyaannya select where to send people jadi lu pengen datengin si trafficnya tuh kemana misalnya ke website lu ke profile lu atau ke direct message kalau gue kemarin nyobainnya ke direct message nih jadi langsung masuk ke DM-DM Instagram gue dia langsung bisa gue bales-balesin tapi kalau misalnya lu punya pixel atau lu punya database yang bisa lu save gitu kayak google analytics dan lain-lain di website lu better pilih your website aja jadi orang ngeklik itu tujuannya ke website tuh sih misalnya kita pilih langsung ya ke your direct message ya terus next nah terus ini kan ada pilihannya nih define your audience audience ya nah kalau gue pilih create your own bikin sendiri audience-nya kita kasih nama audience eh misalnya iklan snack gitu aja bebas namanya apa aja terus regionalnya nih ini penting juga kalian mau jualan kemana nih lokasinya mau seluruh Indonesia langsung atau kota-kota doang misalnya kota Bekasi doang Jakarta doang Bandung doang gitu atau mau pilih juga provinsi juga bisa misalnya gue pilih Bekasi misalnya Citi kan jatohnya misalnya Kerawang Citi Cikarang Depo Bogor Jambu Detabek lah gitu misalnya dan yang oke ini di atasnya ada tulisannya nih potential reach-nya tuh sampai 10 juta orang oke done pilih done terus interest-nya nah ini juga sama kayak kalau kita berikan di Facebook Ads ya kita masukin interest-interest-nya yang berhubungan sama target market kita misalnya nih lu pengen iklanin snack rata-rata orang-orang yang mau beli snack tuh yang suka ngapain sih misalnya suka nongkrong misalnya suka nongkrong gimana bisa di Starbucks misalnya Starbucks oke misalnya orang-orang yang gimana lagi sih yang suka beli snack misalnya orang-orang yang suka traveling karena kan bisa buat oleh-oleh gitu misalnya traveling travel 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 misalnya udah misalnya gitu ya misalnya gitu terus done misalnya ada gak sih interest-interest bahasa Indonesia ada juga ya bahasa Indonesia misalnya lu pengen ngiklanin lu jual Al-Quran misalnya ya perangkatan alat sholat atau gak nah itu misalnya interesnya misalnya Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Felix Siau pokok gitu itu ada juga tokoh-tokoh juga ada pokoknya sesuai kayak kita berikan di Facebook aja sih cuman ini letaknya di Instagram dan via handphone aja tuh terus umur tentuin juga market lu gue 24-40 misalnya misalnya gue mau targetin female doang oke done tuh terus done lagi nah ini udah dipilih kan yang iklan snack kita tinggal next lagi atasnya nah ini dia nih budgetnya kita menentuin budget per hari berapa ada 200 ribu 100 ribu bahkan paling kecil tuh 13 ribu eh 20 ribu per day-nya jadi paling besar tuh 10 juta per hari jadi ini ada angka yang bisa lu atur sendiri gitu ada angka yang bisa lu atur sendiri jadi dari 20 ribu sampai 10 juta per harinya kalau gue buat tester biasanya pakai 50 ribu per day-nya untuk tes dulu 2 hari 3 hari sampai hari ketiga biasanya gue bakal naikin jadi cepet gitu sih itu naikin cepet mau lagi laku atau gak laku ya gue naikin cepet karena buat pemanasannya tuh di 100 ribu sebenarnya tapi 50 ribu lihat dulu kalau emang udah oke kan lumayan juga gitu terus ini mau berapa hari nih 50 ribu per hari nih mau 6 hari misalnya tesnya atau 3 hari misalnya 3 hari yaudah tinggal next udah nih dari sini nanti teman-teman langsung masukin ini ada budget duration sebenarnya eh apa namanya ada paymentnya sebenarnya nih harusnya kalau teman-teman belum mulai belum pernah beriklan payment ini bakal kosong dan teman-teman bakal diminta masukin debit teman-teman debit yang bisa dipakai cuma permata jenius sama mandiri mandiri online oke teman-teman kalau udah tinggal ke promotion klik teng nanti langsung beriklan langsung ntar ada ini gue catch le nanti disininya nih promotenya berubah jadi kalau gak salah review kalau gak salah jadi review pokoknya ntar si posternya di review dulu baru tayang jadi gak langsung gak langsung tayang juga iklannya jadi mungkin semaleman lah ya kemarin iklan gue yang gambaran anak ini juga semalem doang gitu dan sekarang lagi beriklan lagi jalan iklannya dan alhamdulillah gue iklan udah ada yang DM lumayan banyak gitu jadi berasa lah ini ternyata efek juga sih dampak juga gitu teman-teman oke yaudah begitu caranya kurang lebih untuk beriklan di instagram dan sekarang sangat mudah banget dan manfaatin ya fitur yang baru kayak gini gitu jadi jangan cuman gak mau tau aja gitu oke coba dicobain dirasain dampaknya beriklan buat produknya teman-teman karena biar gimana pun juga produk sebagus apapun kalau kita gak iklanin orang gak ada yang tau gitu dan yaudah gak ada hasil apa-apa gitu ya teman-teman jangan lupa beriklan itu adalah salah satu biaya promosi yang emang harus dikeluarkan bagi seorang penjual atau pedagang atau pebisnis jadi jangan nyepelein jangan kok kita mau ambil duit kok kita mau ngasilin duit kok ngeluarin duit lah emang gitu emang gitu semua semua perusahaan yang besar sekalipun yang udah sekarang punya pabrik mereka selalu beriklan juga gitu emang ada budget marketingnya budget iklan jadi teman-teman yang masih kecil juga ya mulai beriklan juga dari hal yang kecil juga gitu oke teman-teman jangan lupa kalau misalnya emang ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen atau DM-DM gue di at hideyatnur em dan jangan lupa juga di share kalau emang bermanfaat dan kalau emang menyenangkan bisa di like di subscribe juga oke yaudah terima kasih udah nonton video ini sampai habis gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati